Intro Halo, selamat datang kembali di The Rian's Decoy 89 Banyak yang bingung ya Kalau gimana sih kunci sukses dalam membawa ikan koi ke tempat koi show alias transportasi Lalu dalam suatu proses fotografi ikan koi Lalu dalam proses pemeriksaan ikan koi Jadi teman-teman, kita kalau meriksa ikan koi sakit Kan nggak mungkin don'tari kolam doang, pasti diangkat, kita lihat Lalu fotografi juga Teman-teman mau jualan, atau mau sekedar koleksi untuk kenang-kenangan teman-teman Sebagai perawat ikan koi, kolektor ikan koi Termasuk juga dalam hal tindakan medis Mau itu operasi, memberikan obat pada luka ikan koi, dan lain-lain Semua itu prosesnya butuh banget Yang namanya diangkat ikan koi-nya Ditaruh di bak karantina atau di suatu baskom atau ember Dan itu harus tenang Kebayang nggak teman-teman kalau meriksa ikan koi, ngobatin ikan koi-nya, atau operasi ikan koi Mindahin ikan koi dari rumah ini ke suatu tempat yang agak jauh Itu kan perlu menenangkan ikan koi-nya Kalau ikan koi-nya sehat-sehat aja, normal-normal aja, pasti lompat Berontak-berontak Yang akibatnya bisa bikin stres dan melukai ikan koi sendiri Kita bahas dari fotografi aja dulu deh Fotografikan koi, kalau triknya mau sukses Satu, ini tipsnya ya Harus di tempat yang bagus Dan saran gue harus di bawah atap Atau ada naungan Kalau nggak, teman-teman nanti proses fotografinya di ember Itu si airnya akan memantulkan cahaya langit ataupun matahari Yang akibatnya ikannya nggak fokus di foto atau di videoin Ngebayang tuh langit-langitnya Jadi triknya harus di bawah naungan, di bawah teras Atau menggunakan terpal, ditutupin, atau payung Kalau payung, tapi kurang lebar Intinya, teknik fotografi itu suksesnya ada bantuan beberapa pihak Pertama adalah yang menyiapkannya Atau membuat tutupan terpal Biar nggak ada bayangan langit Atau sinar yang mantul di airnya Kedua, harus ada orang yang bantu nyemprotin alkohol Karena dalam suatu proses fotografi maupun videografi ikan Koi lagi dokumentasi Itu suka ada gelembung-gelembung udara di permukaan air Nah, teknik penyemprotan alkohol tersebut Bisa membuat gelembung-gelembung tadi hilang Dan akibatnya air terlihat jernih, bening, dan rata Nah, soal fotografi juga Suka ngeliat dong di Youtube-Youtube atau di Pinterest Di manapun, Google gitu ya Foto ikan koenya lurus padangnya Cakep fotonya Nggak semudah itu Kalau ikan koenya dalam keadaan sukar bugar Dia pasti gerak-gerak terus karena stress Karena tahu kita mau foto, kita mau videoin Nah, jadi triknya teman-teman memang harus membuat dia tenang Cara tenangnya adalah menggunakan sedasi atau obat bius Tapi nggak boleh sampai teller banget Harus sekedar di bius saja sedasi Biar dia antara sadar-sadar Tapi dia jadi tenang dan mudah kita arahkan gayanya Begitupun nih teman-teman Dengan yang namanya transportasikan koen Teman-teman ketika mau pergi dari Bandar Lampung Misalnya ke Jakarta deh Memerlukan jalan darat yang jauh sekali Nah, prosesnya kan nggak cuma angkat Masukin plastik, dikirim ke Jakarta Nah, no, teman-teman harus angkat dulu Ditaruh di bak karantina atau di suatu ember Dipirsa dulu ada kutu atau nggak Kesehatannya Nah, ketika proses pemeriksaan tersebut Sebelum di-packing ikan koenya Juga membutuhkan ketenangan si ikan koenya Yang intinya, ya membutuhkan sedasi atau obat bius Begitu juga kalau mau ngobatin tuh Gue ulang lagi Eh, ikan koen gue ada merah-merah nih Atau ada luka nih kayaknya Teman-teman angkat dong Ketika diangkat, teman-teman taruh dulu di ember Atau di bak karantina Nah, mau balik-balikin badan ikan koenya Mau meriksanya atau mau ngobatinnya Termasuk mau operasi ikan koenya Misalnya ada tindakan medis Yakin nggak dibius? Kalau nggak dibius, ikan koenya berontak-berontak Berarti melukai diri dia sendiri dan kasihan juga ya Lu mau nggak operasi, nggak dibius Kan mengurangi rasa sakit ikan koenya Kedua, biar juga tindakan medisnya Dan pemeriksaan medisnya juga sukses Ya, ketenangan itu dibutuhkan banget Dengan bantuan obat sedasi atau obat bius Dengan takaran yang sesuai tapi Nah, hari ini gue mau berbagi informasi lagi nih Dengan lu, ada satu obat bius yang sangat oke Terjamin, mudah terbius dan juga mudah sadarnya Dan cukup aman buat ikan koen kita Nggak jadi overdosis, malah menyebabkan kematian Apakah itu obatnya? Sangat baru sekali buat pengobikur di Indonesia nih Namanya adalah Aquados Apa itu Aquados? Yuk gue jelasin Teman-teman, Aquados ini adalah sebuah Fis anesthetik obat bius ikan Aquados ini merupakan obat bius yang diformulasi khusus Untuk memberi efek sedasi pada ikan koi Maupun ikan hias lainnya Aquados ini dapat digunakan untuk Transportasi ikan agar tenang Menenangkan ikan koi untuk foto dan penanganan Termasuk tindangan medis Lalu melakukan tindakan operasi Yaitu tindakan medis juga Ingat, Aquados aman digunakan untuk berbagai jenis ikan hias khususnya ikan koi Dan Aquados tersedia pada tiga model kemasan Ada 25 ml, 100 ml, dan 250 ml Cara penggunaannya Satu, masukkan ikan dalam kontainer atau wadah pembiusan Dua, tuangkan Aquados sesuai dengan dosis yang diperlukan Tiga, setelah prosedur selesai Ikan koi dipindahkan ke wadah berisi air segar Dan aerasi yang cukup Dan tunggu sampai ikan bangun kembali Nah, seru kan? Mudah penanganannya Kalau teman-teman beli Aquados Dari Aquamed Itu mendapatkan free suntikan Jadi suntikan itu untuk mempermudah teman-teman Mengambil dosis yang diperlukan untuk Melakukan sedasi atau membius ikan koi Kesayangan teman-teman Aquados ingat ya Mengandung senyawa aktif B-Hidroxyethylpenyl ether Sekarang pertanyaannya Banyak yang nanya nih pasti Harganya berapa, Yan? Aquados yang 25 ml Harganya Rp 50.000 Yang 100 ml Harganya Rp 165.000 Yang 250 ml Harganya Rp 395.000 Nah, teman-teman Jadi kalau teman-teman selalu selama ini bilang Gue menggunakan obat bius tradisionalnya Dengan daun inilah, daun itulah Atau menggunakan misalnya Cairan lain yang sebenarnya peruntukannya bukan untuk obat bius Ikan Saranku sih jangan ya Kenapa? Bener berhasil selama ini mungkin teman-teman Ikan koinya terbius Tapi teman-teman gak tau dong Bahan-bahan tersebut Itu sebenarnya mempunyai efek buruk gak Pada ikan koi kita Malah kita takutin bisa membuat overdosis ketika penggunaan Gak mau dong Ikan kesayangan teman-teman Maksud hati mau dibius Malah mati di tengah jalan gara-gara Obat yang tidak untuk peruntukannya Jadi saran gue gunakan obat sedasi atau obat bius yang memang peruntukannya untuk ikan hias Khususnya buat ikan koi Yang jelas-jelas sudah diriset Sudah dicoba dengan pembuatnya Produsennya Dan sangat aman buat ikan koi kita Nah teman-teman Begitulah informasi soal Aquados by Aquamed Jangan lupa follow instagram mereka di bawah Ketik link trinya dan nomor hpnya Kalau lo mau pesen langsung Di Tokopedia juga ada sih Di toko-toko online ya Semoga bermanfaat Sekali lagi deh Mudah-mudahan konten ini bisa membantu Menambah ilmu lo lagi Soal cara merawat ikan koi Teknik fotografi Cara tenangan medis Jadi lancar Jadi aman Dan jadi lebih mudah Oke Kalau emang lo suka dengan channel ini Jangan lupa di subscribe Di like Dan dibagikan ke keluarga lo dan teman-teman lo Biar mereka sama-sama saling belajar Dengan kita Tentang cara merawat ikan koi Salam satu asabi Salam nasi ki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Agak serius gue hari ini Gue ngantuk banget Gue gak juga gak ngerti Kenapa ya Nah itu Sampai jumpa Kita cap ya guys Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati